Intro Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan seri kedua Gen Ibrahim dan Gen Namrud ini sangat penting kali kajian ini, sangat amat penting dulu pertama kita bicara dasar pemikirannya dan sekarang kita mulai masuk ke kebenaran dari sisi tinjauan ilmiah yaitu ilmu psikologi tadinya saya mau digabungkan dengan Al-Quran dan Hadis yang ternyata Masya Allah sejalan namun sekali lagi saya sudah berusaha malam sampai malam sekali saya jam setengah saat itu mungkin baru saya tidur jadi tidak terkejar dan saya jadikan seri ketiga nanti jadi ini murni dari sisi psikologis dan ilmu terkini Alhamdulillah pemikiran ini saya juga kaget ini ditulis oleh salah satu helper kita yang saya juga lupa namanya saya malam juga cari-cari ini seseorang yang ngirim tulisan ini saya cari-cari di rekam chat yang ke bawah karena banyak saya itu chat ribuan yang chat itu dan saya tidak pernah hapus karena ada banyak hal yang tetap saya simpan jadi ada ribuan chat yang tidak saya hapus saya satu-satu belum ketemu nih jadi kepada rekan yang nanti juga nonton di live ini nanti tolong chat saya ya karena ada satu hal yang penting saya ingin tanyakan jadi ini adalah tulisan murni seorang helper majelis gajah yang kelihatannya punya kemampuan mungkin beliau ini bisa jadi dokter psikologi dan saya bergetar juga membaca ini Alhamdulillah ternyata pemikiran saya pertama benar nih ditunjang oleh tulisan yang luar biasa kalau menurut saya baik saya bacakan ya penjelasan Kang Diki mengenai Gen Ibrahim dan Gen Namrud ternyata didukung oleh penemuan ilmiah mengenai karakter manusia yaitu metode MBTI yang disingkat dari Major Bridge Type Indicator MBTI ini mengelompokkan karakter manusia berdasarkan fungsi kognitif otak manusia yang dikembangkan oleh Mayor Brins menggunakan data penelitian dari seorang dokter pakar psikologis yang bernama Carl Jung Carl Jung mereka membagi karakter manusia menjadi tipe 16 tipe kepribadian yang uniknya setelah saya pelajari MBTI ini saya menemukan banyak kesesuaian dengan kondisi umat Islam saat ini temuan ini menjelaskan mengapa mayoritas umat Islam menolak Al-Mahdi yang sebenarnya atau Muhammad Qasim dan tidak percaya dengan mimpi-mimpinya tuh jadi artinya ada hubungan ini antara psikologis manusia karakter manusia dengan ketidakpercayaan nah saya tambahkan ya padahal sebetulnya petunjuknya begitu sangat jelas sekali bayangkan sudah jelas kapan lahir Al-Mahdi itu ketika gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama sudah terjadi berarti kan sudah lahir lalu sudah muncul sudah muncul usia 40 tahun ya ketika ada seseorang yang menyampaikan petunjuk langitnya lalu menyampaikan beritanya sudah dihalui dengan terjadinya tempat-tempat saat ini itu semua hadis Nabi tapi tetap saja tidak percaya ini mirip persis dengan kondisi di zaman bagina Nabi Muhammad SAW ketika muncul semua tahu tanda-tanda itu tetapi menjadi orang munafik ketika yang muncul tidak sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan definisinya tidak sesuai dengan ya pokoknya arahannya dia lah sesuai dengan penafsiran masing-masing tidak sesuai ditolak nah ini jadi seperti itu kondisinya singkatnya 16 tipe kepribadian ini terbagi menjadi 4 rumpun ya 4 gen ini pertama orientasi masa lalu atau disebut SG ya atau orientasi masa sekarang SP SP ya tulisannya P SG itu tulisannya SJ lalu yang ketiga orientasi imajinasi atau NV ya NP ya tulisannya orientasi masa depan NG nah jadi metode ini mengelompokkan kepada 4 rumpun utama rumpun masa lalu atau SG rumpun masa sekarang SP orientasi imajinasi ya lalu orientasi masa depan atau NG nah anda ada dimana tapi insyaallah orang yang sudah ada di Bukit Lebah insyaallah itu sudah orientasi masa depan atau NG karena orang-orang yang takut dengan informasi yang Rasulullah sampaikan kemudian mengikuti petunjuk apa yang harus dilakukan di masa ujung akhir jaman adalah orang-orang yang ada dalam kelompok NG atau sama dengan kelompok para nabi ini nanti kita buktikan ya untuk dua kelompok SG dan SP yaitu masa lalu dan masa sekarang ya orientasinya jadi pikirannya itu orientasi masa lalu lalu SP3 orientasi masa sekarang pikirannya itu masa sekarang itu bertipe empiris kelompok orangnya bertipe jadi dua kelompok tadi disebut dengan kelompok tipe empiris artinya ada yang tahu empiris jadi empiris itu gini pokoknya kitab pokoknya garis lurus dengan teks teks bu wah pokoknya harus ilmiah harus wah pokoknya begitulah kitab masa lalu pokoknya ikutin terjemahannya ulama masa lalu gitu karena dia yang lebih tahu sebetulnya tidak salah tetapi dia terlalu terkukung pokoknya gimana Kiai apa kata Kiai kira-kira gitulah kalau bahasa agamaisnya kata ulama kata ulama nah inilah tipe-tipe SD dan dia lebih kepada empiris apa yang dia lihat ya saya lihat Kiai kata Kiai foto tidak haram ya sudah saya percaya Kiai Kiai itu kitab kitab saya kira-kira gitu ya ini tipe empiris gitu nah ini ada di kelompok SG dan NSP SG dan SP ada huruf depan S jangan lupa ya S2 SG dan SP itu ada huruf S2 jadi itu kelompok masa lalu orientasinya pikirannya masa lalu dan masa kini kemudian kelompok empiris ini juga tidak ingin mendengar perkembangan terbaru contoh kita pernah menyatakan sekarang ini tidak ada ulama majlis gajah secara resmi sudah menyatakan tidak ada ulama dan ilmu sudah diangkat nah tipe-tipe orang masuk dalam kelompok tipe empiris yang SG dan SP ini tidak mau dengar loh itu kiai masa bukan ulama itu ulama saya itu ulama itu nah itu paham ya teman-teman mulai paham oke betul padahal kiai itu manusia yang barangkali ilmunya hanya 10% dari ilmu yang nabi dia tidak pernah membaca tidak pernah menyampaikan eh nanti akan ada muncul orang yang bermimpi di akhir zaman eh muridku nanti pada saatnya ilmu itu akan diangkat karena ada hadisnya semua itu tapi karena kiainya hanya bicara sholat bicara puasa mungkin ya kan bicara apa ya itu saja ilmu ya ketika kita kasih tahu ilmu ini nolak dia nah ini dia oke ya yang berikutnya rumpun orientasi masa lalu dan masa sekarang ini yaitu SG dan SP jika digambung ternyata berjumlah 70% dari total populasi dunia tuh ya umat islam terutama ya jangan lupa bukan umat lain non muslim bukan kita bicara umat islam karena ini ada ada koneksnya dengan konteks gen ya 70% nanti kita lihat data ilmiahnya dari mana ya nah kemudian yang kelompok NV dan NG yaitu kelompok orientasi imajinasi dan kelompok orientasi masa depan jadi NV itu kelompok orientasi imajinasi kemudian NG itu kelompok masa depan berpikir masa depan itu disebut dengan tipe rasionalis artinya apa rasionalis orang yang lebih berpikir merenungkan ini kenapa mengkaji logika bermain juga mengikuti apa yang harus dipijak masa kini tidak taklit buta nah itu tipe-tipe tidak taklit buta versus ini ini orang-orang yang nanti akan akan kemungkinan tidak akan lepas dari bukan kemungkinan besar tidak akan jadi pengikut dajal ini orang-orang yang berpikir apa apa ya namanya tadi kan tidak taklit buta tidak asobiah tidak mashab pokoknya saya mashabnya imam imam lain saya singkirkan semua kayak-kaya begitu asobiah semuanya imam ini kan pokoknya yang benar itu kelompok saya yang lain tidak benar nah itu asobiah dan itu sudah jelas di dalam banyak kitab-kitab para ulama berisiko menjadi pengikut dajah empiris ya tipe empiris ya nah tipe rasionalis tidak walaupun orangnya bodoh-bodoh bisa jadi bukan orang telpelajar ini tidak ada hubungan dengan orang telpelajar atau tidak pelajar tidak ada hubungan nanti kita buktikan ya mungkin di bab berikutnya ya mungkin di kajian berikutnya gak akan kebahas semuanya jadi tipe empiris dan rasionalis ini tidak ada hubungan dengan seorang itu tukang batu tukang pemulung oh sarjana oh bos big bos persidangan tidak ada hubungan ini karena ini bagian dari apa coba bagian dari sesungguhnya Allah takdir yang sesungguhnya ada nilai-nilai pemberian dari Allah tetapi nilai pemberian pun kalau ini orangnya bahlul tidak diperjuangkan ya tenggelam menjadi kelompok yang lain baik baik nah sementara rumpun NP dan NG yang disebut dengan tipe rasionalis ini hanya 30% jumlahnya nah jadi ya oke rumpun SG inilah yang berpegang kepada tradisi berfokus kepada masa lalu SG tadi kan mereka tipe yang suka memimpin memang suka mengatur juga memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan sistem yang sudah ada dan terbukti dari masa lalu dari masa ke masa sudah terbukti kemudian mereka mengejar kemapanan sangat tekstual dan tidak berpikir di luar koridornya ini kelompok SG kelompok SG itu apa tadi masa lalu oke SG jangan lupa SP kelompok SP itu kelompok masa kini masa sekarang ini pemikirannya oke jadi kelompok SP jelas tadi sementara rumpun SP lebih suka bersenang-senang menikmati nikmati hidup karena fokus kepada masa sekarang nikmati hidup lah jadi luar duit sampai malam hari Sabtu minggunya ke Bali misalnya jalan-jalan boleh bikin rumah bikin apa segala macam dan ini paling banyak mereka tipe yang senang bercanda orang yang sering bercanda siapa ini tipe orang bebas keadaan sering ngelawan orang tua juga santai malas berpikir malas yang berpikir begini ngapain cari duit bikin-bikir ngapain susah-susah itu udah kita nikmati yang kita proleskan mereka hidup adalah bagi mereka hidup adalah tempat bermain dan berpetualang cocok dengan hadis nabi ini apa coba dengan Allah apa coba Allah menyindir kita seolah-olah kita bermain-main sendagero nah itu cocok ini makanya ketika ada teman helper aduh ya Allah saya juga cari-cari namanya saya cecet banyak saya gak ketemu belum ketemu saya pengen komunikasi lagi makanya saya akhirnya saya sudah siapkan sebetulnya tema kedua cuman baru-baru kerangka dan beberapa dalil saya dapat makanya kok makin klop ya manusia sendagero tempat ini persis padahal ini penemuan ilmiah loh dari sisi ilmu kedokteran ya ya betul karena rumpun SG dan SP ini mayoritas mereka lah yang sering dijadikan patokan bagi perkembangan sebuah budaya nah jadi justru pada saat di dunia ini dominan mereka lah pemikiran mereka lah rumpun mereka lah yang dijadikan guidance guidance di jadikan model saat ini dan dikuasai oleh mereka ini saat ini dari dulu inget gak ada seorang penemu yang akhirnya dipenggal sama gereja inget kan ya ada yang dipenjar sama gereja loh nah ini kan kelihatan dari masa ke masa itu selalu ada penemu-penemu itu semua dulu adalah musuh agama ya gitu jadi di mereka berkuasa soalnya kelompok rumpun SP dan SG SG ini ya oke kemudian cara hidup masyarakat seringkali disesuaikan dengan kecenderungan karakter kedua rumpun tersebut yang mana merupakan gaya hidup materialistis dan hedonis hedonis apa ya senang-senang dan menyalurkan menyalurkan ini nafsu nafsu itu oh padahal baju itu cukup empat aduh ada model baru muli lagi dong dua lagi aduh kurudung itu sebetulnya udah ada lima cukup sebetulnya tapi ada model baru itu ini kelompok ini makanya hati-hati dalam hadis 7-8 dajal itu ngasih dunia bukan ngasih akhirat tapi seolah-olah ngasih akhirat dajal itu ngasih neraka pada tapi yang diperlihatkannya surga ini sama proses ini ya jika merujuk pada Al-Quran Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Adam ketika hendak menurunkannya ke bumi tinggallah kamu di bumi sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain tuh Allah itu ketika menurunkan Adam sudah memberitahu bahwa akan terjadi sebagian bagi musuh bagi sebagian yang lain ternyata secara sunatullah Allah SWT telah mengatur bahwa 70% itu penuduk di bumi akan menjadi musuh bagi 30% penuduk bumi lainnya melalui pendistribusian karakter NBTI tadi tuh jadi penemuan penemuan para ahli psikologi tentang metodologi NBTI ini mengelompokkan kepada 4 karakter utama tadi menjadi 70% kelompok SD dan NG kemudian kelompok 30% nya kelompok positif apa NG ENV dan NG ya jadi 30% nya itu kecil minoritas kelompok imajinasi dan orientasi masa depan ya mereka inilah yang Kang Diki sebut dengan gen Ibrahim yaitu NV dan NG dengan gen dan gen Namrud yaitu SD dan SP ini konteknya di mata di mata Allah jadi ketika metodologi MBTI ini dimasukkan dalam kontek pemikiran Allah SWT dalam kaedah agama maka mereka inilah yang disebut dengan gen Ibrahim MP dan NG dan gen Namrud yaitu SD dan SP nah para penghuni bukit lebah dan rekan-rekan sekalian yang mendengar ini jauhilah kita dari kelompok SG dan NP karena SP ya SG dan SP karena apa karena anda sudah ada gen nya Namrud sihat ya dan ini sebetulnya menerjemahkan apa yang sudah kita kaji sebelumnya masalah makanya saya juga kok ada saja Allah itu menyampaikan ilmu kepada saya untuk disampaikan kepada umat yang ada hubungan dengan kajian-kajian kita di zaman jadi kalau anda taklit buta kalau anda pokoknya-pokoknya rumus pokoknya tolong itu berpikir ulang ya kemudian anda apa namanya hanya menyalurkan apa tadi keinginan hidupnya bukan kebutuhan hati-hati ini masuk kelompok SG dan SP jadi cara berpikir namrud itu hati-hati sekali luar biasa dan kelompok SG dan SP itu adalah beresiko menjadi pengikut jajah dan ini ada 70% penduduk muslim yang ternyata bergen namrud tidak bisa kebutuhan sekarang oke ya makanya tidak heran sejak zaman para nabi dahulu orang-orang jahil selalu lebih dominan ketika nabi nuh alai salam menyuruh kepada umatnya hanya seorang percaya sementara mayoritas mendustakannya begitu juga ketika nabi hud alai salam nabi lud soleh ibrahim dan lain-lain itu dikarenakan ukuran yang Allah sampaikan yang Allah tetapkan adalah 70% orang buruk atau negatif atau bahasa sekarang apa namanya auranya negatif dan 30% orang baik atau auranya positif nah ini luar biasa maka dikembangkanlah ilmu-ilmu sekarang ya ilmu auralah segala macam dan ternyata saya pun baru tahu artinya penemuan metodologi karakter manusia itu apa yang ditemukan oleh orang-orang barat ini sangat berkeses kesuaian dengan fakta dari sisi kaidah islam ya baik namun itu baru ukuran standar loh 70-30% baru ukuran standar apabila zaman berlaku normal ya maka keburukan lawan kebaikan ada 73% itu normal dalam keadaan normal berbeda dengan hanya jika terjadi di zaman kegelapan ketika sirik sudah sangat beragam tanpa sadar saking beragamnya tidak memahami itu sirik ya kenapa tidak memahami sirik kira-kira kenapa ah bukan kira-kira kenapa kira-kira yang bisa jawab bukan tidak mendengar mubah sirot coba kalau menerakan mau menerakan mubah sirot tahu akhirnya oh masya Allah ternyata di gelas ada gambar walaupun hanya gambar buaya misalkan oh sirik ini oh emoji juga ternyata sirik ini kalau mengenai kepala dan muka orang wajah nah karena kita mau mendengarkan mubah sirot ya oke berbeda berbeda halnya jika terjadi di zaman kegelapan ketika sirik meraja elam kemaksiatan keopasikan sudah menyebar secara juga merata rasionya akan bertambah menjadi ini dan ini saya lihat lebih tepat betul 90-10 mengapa demikian karena kelompok envy imajinasi ya itu berkarakter netral nah ini jadi yang 20% tadi netral jadinya kebawah arus tidak keras berjuang tidak mempertahankan tidak terus berinovatif jadi yang hebat itu yang apa yang masa depan N N N Z itu ketika hari zaman dia berpikir oh zaman zaman lalu dia mencari hadis mencari dari itu kelompok N N Nabi Muhammad ceri gak meramalkan masa depan banyak banget Nabi itu kalau kita lihat hadis ini bahasa orang awam umum Nabi itu peramal hebat paling banyak menyampaikan sesuatu ke masa depan dan tepat ya karena dari Allah pasti karena maha pencipta nah ini yang harus anda harus masuk ke kelompok ini kelompok N NG kelompok masa depan berpikir sama seperti kali ini kita takut ya Allah udah masa sekarang ujung akhir zaman wah bener nih gali di hadis oh bener nih aduh kata Nabi harus ujilah wah segeralah itulah kelompok NG ada kelompok yang natural tadi yang hampir sama semua positif juga tapi tadi kelompok apa N 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 jadi dia tahu ini sudah apa ya sudah akhir zaman tapi kecenderungannya terkontimasi dengan ya karena mayoritas di kelompok negatif jadi terbawa harus ini nih kelompok ini nih walaupun pada ujung akhir zaman bisa selamat juga karena gennya masih ada dulu mungkin saya termasuk NB ketika masih membajang foto karena terpengaruh dengan kelompok tadi apa SG SG dan SP betul terpengaruh kelompok itu walaupun dalam dada saya ah kekuburan enggak kekuburan tuh masa minta kekuburan saya enggak tapi kalau foto enggak apa-apa iya enggak enggak apa-apa tapi dalam hati kenapa pajang foto ya supaya dilihat orang lain kenapa pajang foto yang paling bagus kan supaya tadi paling bagus yang paling saya pilih karena untuk melihat orang lain begitu ya minimal jadi kebangan keluarga lah anak-anak kita tuh nak papa dulu kan ke Eropa tuh nak lihat begitu kira-kira lah kita ingin menyampaikan ke anak-anak keluarga kita kan walaupun itu dalam rumah tapi itu yang mau disampaikan pesannya minimal kalau keluarga dekat kan masuk ke dalam rumah kan tuh Pak Diki akrab sama Pak Jokowi ya iya dong kira-kira gitu lah enggak oh Pak Diki pernah ketemu di Bandar iya dong langsung iya dong nah itu tanpa disadari ya kita sudah masuk kelompok orang yang berbuat siri siri kecil memang tapi tidak terasa jelas banget nih masalah ilmu masa kini ini tadi metodologi itu sangat laku loh di perusahaan-perusahaan di dimana-mana bahkan di berbagai negara barat menggunakan metode-metode ini ya untuk merekrut karyawan dan sebagainya nah jadi kalau dalam keadaan sudah sangat begitu jauh maka kelompok apa namanya envy imajinasi ini terbawa arus sehingga dia yang benar-benar berkarakter masa depan memikirkan masa depan melihat orang lain sudah lah ngapain bangun rumah sudah stop mendingan kita siapkan mau guncang dunia nih kita siapkan emas aja kita beli emas atau lebih baik lagi lebih hebat lagi lebih manusia yang terunggu terhebat kata nabi ya bukan kata saya adalah orang ujlah ke gunungan ke kampung-kampung dan sebagainya untuk menjauhi berbagai pelaku sirik dan sebagainya baik perempuan NP meskipun memiliki kemampuan berpikir kritis dan di luar koridor namun namun dikarenakan mereka lebih suka berkreasi dan berimajinasi menyebabkan mereka sibuk berhaya dan pasif simpatnya dalam urusan akhirat dan dunia alias lebih suka pasrah mengikuti ya udahlah mengikuti arus aja kira-kira gitu loh pada dia sadar ya ya akhir zaman tapi gimana saya ini kan masih masih kerja masih kerja lah saya begitu ya begitulah saya gimana anak saya sekolah pada dia udah tau akhir zaman sudah tau mau mahlama kumro tapi masih memikirkan ya gimana anak saya sekolah gitu nah ini nih kelompok-kelompok NP itu jadi teman-teman majelis jajah segeralah kalau anda masih berkelompok menjadi masih karakter NP ini dalam kelompok imajinasi ini segera pindah ke kelompok NG NG ya oke kita buktikan nanti pelan-pelan ya mereka tidak berpegang kepada tradisi sehingga lebih fleksibel ya mereka tidak masuk kepada kelompok tradisi yang kelompok SJ dan ini sehingga lebih fleksibel dan mereka juga tidak terlalu suka bersenang-senang ya artinya mereka paham ada zaman tapi masih ragu masih nyaman dengan keadaan duniawi sehingga tidak terlalu hubur dunia tidak terlalu namun karena kepasipannya itu mereka harus di dioprak-oprak dulu ayo ayo zaman ayo cepat-cepat ini harus dikira-kira ini menurut penulis ya untuk dapat ditarik pada kebenaran hebat kan penulis ini ini helper nih walau-walau ada grup helper dapat di grup wilayah dan ketika kegelapan rata karena mereka tidak aktif mencari kebenaran maka mereka cenderung akan terjelur 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 di pipa dunia nah sebagaimana SP dan SG SG tuh rekan-rekan sekalian yang anda masih gennya masih apa NP NP tolong segeralah kepada pindah kepada kelompok NG ya karena anda tidak kuat dengan tarikan kelompok SP dan SG tidak kuat dengan materialistis tadi berpikir ya betul jadi artinya rekan-rekan sekalian anda yang sudah sadar akhir zaman segera tidak selangkah lagi ya baik sekarang ketika dikaitkan dengan penyebaran mimpi Muhammad Qasim menjadi sangat masuk akal jika 90% umat mengabaikan mimpi-mimpinya sehingga hanya di bawah 10% yang percaya karena memang begitulah sunatullahnya begitu sunatullahnya sebab hanya rumpun NG saja yang memiliki kemandirian ketubuhan ketertarikan terhadap kebenaran itu karena fungsi kognitif otaknya berfokus kepada masa depan masalah benar saya melihat orang-orang yang disini sudah kelihatan memang berpikir masalah jadi sudah sunatullahnya begitu sebab hanya rumpun NG saja yang memiliki kemandirian ketubuhan ketertarikan terhadap kebenaran karena itu fungsi kognitif otaknya berfokus kepada masa depan rumpun NG adalah satu-satunya rumpun yang memilih kemampuan untuk menemukan kebenaran dan bertindak aktif menerapkannya masalah mudah kemudahan semua yang sudah tergabung dalam majelis gajah nanti semua masuk dalam kelompok NG mereka kritis mereka instingnya kuat selalu mencari yang dibalik ke permukaan dapat dengan mudah melihat pola hikmah maupun akar dari suatu masalah namun dikarenakan jumlah mereka minoritas menyebabkan suara mereka kecil tidak terlalu didengar ini bukan kata saya ini yang teks sesuai dengan yang disampaikan oleh penulisan benar sekali saya yang warawiri ketemu dengan tokoh-tokoh agama menemukan teori ini cocok dengan teori ini walaupun dia baca kitabnya banyak kitabnya tebal ribuan kitab saya masuk ke ruangan perpustakannya tapi betul betul dia gak peduli dengan wah kuyamat kuyamat masih lama ente kayak panit kuyamat loh bukan kok agama ngomong gini padahal hadis nabi sudah banyak yang menyampaikan dari zaman memang dunia mau selamanya terus kan enggak juga jadi dia tidak peduli dengan masa depan yang dia menikmati oh kitab sekarang muridnya banyak dan sebagainya itu saja yang menikmati bangun pesantanya mewah-mewah terus saja begitu dari sini saya menyadari bahwa yang Allah selalu salam maksud dengan rahmat khusus adalah karunia karakter NG nah dari sinilah penulis menyadari bahwa yang Allah sebutkan dengan rahmat khusus adalah dikaruniai karakter NG ini karena saya yakin Kang Diki maupun sebagian besar anggota tim gajah berkarakter NG amin ini kata penulis loh bukan pengakuan saya nih yang dikaruniai dikaruniai